Untuk menangani persoalan Jalan Raya Lewisa Deng ke Bopaten Bogor yang kerap diluapi air saat hujan sedang turun, sejumlah santri dari pondok pesantren Miftahun Nur rela turun ke Sungai Cimaya untuk membersihkan sampah-sampah yang menyumbat aliran sungai. Sampah-sampah yang menyumbat yang menjadi pemicu terjadinya luapan air hingga ke Jalan Raya ini diangkat dari dasar sungai oleh para santri. Gorong-gorong yang menjadi saluran air yang dipenuhi oleh tumpukan sampah pun turut pula dibersihkan. Selain kerap ditumpuki sampah, aliran sungai Cimaya ini dianggap telah mengalami pendangkalan, sehingga tak kuat menampung debit air saat musim penghujan. Kita ketahui musim hujan kayak gini kan pasti semua sampah pasti kebawa air. Di saat ini pada titik-titik tertentu ada penyempitan saluran air otomatis itu akan menghambat air sehingga mungkin meluap, meluap ke daerah yang memang rendah. Untuk mengantisipasi terjadinya luapan pada aliran sungai Cimaya, rencananya pemerintah kecomatan Lewi Sadeng akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pengerukan dasar sungai Cimaya. Dari Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor, Mandejajar melaporkan.